Intro Berikut pemain muda terbaik kompetisi Liga 1 2021-2022 pekan ke-6 yakni Alvrianto Niko Ia baru saja menjadi kunci kemenangan Persija atas Persiraja Saat menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Sabtu lalu Persija Jakarta benar-benar kesulitan untuk mencetak gol Namun masuknya Alvrianto Niko pada menit ke-46 membuat permainan macan kemayoran berubah Jebolan Garuda Selek Jilid 2 tersebut masuk ke lapangan menggantikan Doni Tripamukas Meski usianya masih 18 tahun, Alvrianto Niko mampu tampil percaya diri untuk mengobrak abrik lini belakang lawan Puncaknya pada menit ke-68, aksi Alvrianto Niko di kotak penalti Persiraja Banda Aceh Membuat Muhammad Isa terpaksa harus menghentikannya lewat pelanggaran keras Wasid langsung memberikan kartu merah kepada Muhammad Isa dan Persija Jakarta mendapatkan hadiah penalti Marco Simic yang menjadi eksekutor sukses mencetak gol dan membawa tim kebanggaan The Jackman yang menang tipis 1-0 Penampilan gemilang dari Alvrianto Niko membuatnya layak diberikan penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-6 Seperti diketahui, sebenarnya Alvrianto Niko tidak hanya tampil apik saat laga pekan ke-6 Pada pekan ke-4 lalu, ia sukses mencetak sejarah ketika mampu membobol gawang Persela Lamongan Sumbangan 1 gol saat Persija menang 2-1 atas Persela menjadikan Alvrianto Niko sebagai pencetak gol termuda di BRI Liga 1 2021-2022 Yakni 18 tahun, 5 bulan, dan 21 hari Kebanyakan pemain berusia muda di klub khususnya yang berkompetisi di kastil tertinggi Liga 1 hanya dijadikan sebagai pelengkap Akan tetapi, Alvrianto Niko menegaskan kalau dirinya juga layak untuk menjadi salah satu pemain penting Di Persija Jakarta, Niko ingin terus berusaha keras dalam latihan dan pertandingan agar selalu menarik hati pelatih Angelo Alessio Saya ingin membuktikan bahwa pemain muda di Persija saat ini bukan hanya jadi pelengkap saja Tapi kami memberikan yang terbaik, yang pasti saya teman-teman akan terus berusaha ekstra dalam latihan dan pertandingan Kami harus semakin berkembang, tuturnya menambahkan Terima kasih telah menonton!